Tindak Pidana Perdagangan Orang Baris Krim Polri telah mengirimkan tim untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan para pengungsi rohingya di Aceh. Baris Krim turun tangan, anggota masih di sana, Aceh. Baris Krim turunkan tim penuh ke sana, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Desember 2023. Juhandani mengaku masih mendalami praktik TPPO yang diduga melibatkan rohingya tersebut. Meski begitu, dari hasil penyelidikan sementara, warga rohingya yang tiba di Aceh diduga menjadi korban penyelundupan orang atau people smuggling. Sekarang yang kita dapatkan masih pada tahapan people smuggling, lalu untuk tindak pidana perdagangan orang masih diperdalam. Jelasnya, Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan, ada dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang terkait kedatangan pengungsi rohingya. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini, kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Jokowi menegaskan, Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO di balik kedatangan pengungsi rohingya. Dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal, ungkapnya. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini, ujarnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.